Intro Penyakit asam lambung kerap kali datang dan memicu rasa mulas atau nyeri di bagian perut atas nih Hal ini bisa membuat kita merasa tak nafsu makan dan terasa mual ya guys Nah jika kalian ingin mengatasi hal ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya tanpa harus minum obat Yang pertama makan sedikit dan perlahan Asam lambung biasanya ditandai dengan perut yang terasa penuh dan terasa naik ke kerongkongan Cara mengatasinya dengan makan tepat waktu namun dalam porsi kecil dan makan secara perlahan ya Yang kedua hindari makanan pemicu asam lambung Ada beberapa jenis makanan yang bisa memicu naiknya asam lambung Diantaranya kopi, teh, coklat, makanan pedas, dan alkohol Terlalu sering mengonsumsi makanan tersebut akan membuat asam lambung jadi naik loh Yang ketiga hindari minuman bersoda Minuman bersoda bisa membuat kamu jadi bersendawa Hal ini bisa membuat asam lambung jadi naik Daripada mengonsumsi minuman bersoda sebaiknya kamu memilih untuk mengonsumsi air putih ya guys Yang keempat hindari tidur setelah makan Kalian tidak disarankan untuk tidur ataupun berbaring seusai makan Jika ingin tidur sebaiknya selesaikan makan 3 jam sebelumnya ya guys Demikian informasi kali ini Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di channel Youtube Tribune Shopping Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya